mendaftarkan mereknya itu. Terus bingung akhirnya belum jadi lanjut daftarin, Pak. Oh, gitu ya. Jadi, sebenarnya, ini balik lagi. Sebenarnya di OSS juga waktu itu masih, jadi gini, masih percobaannya. Bisnis prosesnya masih beberapa yang merabah juga, karena semua kaget. Semua kaget karena itu, berubah 180 derajat. 180 derajat pengusaha sudah bisa melakukan ini ya. Jadi, karena waktu di launching itu, ada beberapa yang di situ emang nggak ada. Jadi, waktu di launching itu nggak ada. Kayak Haki itu masih, di awal-awal itu masih ada debatable. ini dari mana, itunya dari mana. Tapi, prinsipnya misalkan begini. Jadi, kalau misalkan dia tetap ngurus di bina yang mengeluarkan. Misalkan, lingkungan hidup berarti amdal ya, di kelingkungan hidup. Kemudian di IMB ya, di pemerintah daerah tersebut. Tetap seperti itu. Tapi, misalkan begini. Jadi, konsepnya di OSS bahwa, kalau misalkan dalam waktu sekian, misalkan IMB itu dikasih waktu sekitar 120 hari ya, kalau nggak salah. Sorry. IMB 30 hari dikasih waktu. IMB dikasih waktu 30 hari. Kalau DKI Jakarta, misalkan kita bikin IMB di DKI Jakarta, 30 hari IMB nggak keluar, kalau syaratnya udah lengkap semua, pemerintah pusat yang mengeluarkan. Jadi, kewenangan daerah itu ditarik. Kalau dia, bukan macam-macam ya, kalau dia tidak menolak gitu, tidak menolak, tapi nggak, tidak dikeluarkan, maka pemerintah yang mengeluarkan. Amdal juga sama, seperti itu ya. Jadi, Haki juga sama, seperti itu. Jadi, kewenangan sih masih di ini, tapi diizinkan aja, dan kewenangan itu ya, kewenangan yang misalkan daerah ada ini, ya ditarik yang lebih tinggi. Jadi, tetap keda pertama, di dinas di pemerintah kotanya dulu ya, Pak? Iya. Baru nantinya. Kalau di OSS-nya bisa langsung nggak, Mas? Kemarin udah searching ininya sih, Pak. Apa suratnya itu? Nggak ada ya, Pak, kalau ngurus surat mendaftarkan merek. Saya nggak hafal detailnya satu-satu, karena kan banyak ya itemnya itu ya. Jadi, kalau Haki sih, ke Hakinya biasanya, Mas, kan akte ke ini, ke setiap itunya. Jadi, Haki, prosesnya ke Haki, nanti baru, kalau berusaha, bisa langsung berusaha. Apakah Haki dulu, atau berusaha dulu di situnya, Mas? Kalau dari, kalau dari, apa namanya? Kalau dari, kan kita, kalau dari menunya di Direkturat Jenderal KKN Intelektual itu, suruh melampirkan surat keterangan UMKM, sama surat keterangan mendaftarkan merek, Pak, waktu itu saya, untuk surat keterangan UMKM, kita udah bikin izin usaha menengah kecil di, 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 Bisa, nah yang, belum yang itu, untuk mendaftarkan merek itu, suket. Suket dari? Nah itu, kalau, kalau, dari website-nya itu, bisa di, dinasnya sebenarnya, tapi ketika kita ke dinas, ya itu dilempar-lempar, ini, kecamatan, ini USS, gitu. Surat keterangan itunya, ya? Iya. Tapi di USS, nggak ada ya? Nggak ada, Pak, kita terakhir cari itu. Kalau daftar dulu di USS, terus surat, ya apa, surat NIB di lampirkan, bisa nggak? Nah itu, kita belum coba, Pak. Tapi, Coba aja, gitu. Maksudnya, coba dulu, karena kan, kalau di, usaha kecil itu, dia nggak banyak, kalau nggak butuh, butuh ya, nggak butuh IMB, nggak butuh, itu tuh, langsung keluar, itunya. Jadi, 30 menit bisa langsung keluar. Gitu. USS itu. Siapa? Jadi, di USS itu, di Menko itu dikerjakan, berapa bulan ya? Saya rupa ya. Saya pernah jadi operatornya, sebulan di situ, jadi, orang yang nggak ngerti apa-apa, didapuk untuk melayani pengusaha seluruh Indonesia untuk daftar di situ, gitu. Jadi, bagaimana caranya awal, sama-sama masih merambah, gitu kan. Nah itu, setelah 6 bulan, baru dipindah ke, dibalikin lagi ke BKPM. Nah itu, setelah di BKPM, saya juga belum, nggak terlalu ini lagi, karena banyak penyempurnaan-penyempurnaan di dalamnya ya. Karena nggak, nggak ini ya. Itu, OSS. Jadi, yang terakhir, yang rame adalah, terakhir adalah, undang-undang, apa? Omnibus Law ya? Omnibus. Omnibus Law. Itu, dari teman saya yang di bagian hukum itu, ada anak CPNS 2013 itu, dia mulai dari, tidur di kantor seminggu itu udah biasa, Jadi, dia sampai jam 1, jam 2, gitu kan, paginya bangun lagi, subuh itu udah, udah jam 6 pagi udah running lagi, rapat lagi, gitu. Jadi, udah biasa tuh. Jadi, dari mulai, paket kebijakan, sampai, OSS, sampai sekarang ya. Sampai, sampai, sampai Omnibus Law. Jadi, itu keluarnya dari, dari kantor menikwa semua itu. Jadi, ini, kenapa saya ini cost benefit analysis, jadi ada beberapa yang, perlu di, perbaiki ya sebenarnya. sebenarnya sudah bagus konsepnya, tapi, kadang, pimpinan itu, Presiden kan maunya cepat, gitu kan. Maunya cepat, dia, dia nggak mau, menunggu lama, gitu. Menunggu lama untuk melakukan kajian, ini, itu. Jadi, kita kadang di, di Menko juga, bertindaknya sesuai dengan, apa ya, kadang kita menyaring, kita kan sering, sering ngadain, FGD ya, menyaring, jadi kita nyaring, keluhan-keluhan dari, pelaku utara, biasanya, kenapa, seperti ini, kenapa, dan, itulah adalah, cara cepat yang, kita lakukan, untuk melakukan, tadi, untuk melakukan, perbaikan-perbaikan, kebijakan, mulai dari, Paket Kebijakan Ekonomi, OSS, dan terakhir adalah, UU Cipta Kerja ya, ini, itu, itu, itu cerita, cerita, ini aja, ini, teman-teman, nanti, kalau sudah di, 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 di dunia kerja, saya berharap sih, sebelum melakukan, tindakan itu, melakukan, analisis dulu ya, analisis, cost benefitnya, maksudnya, tindakan apa, kebijakan-kebijakan yang dibuat, lakukanlah, cost benefit analysis dulu ya, dan ini lanjut lagi, kemudian ada, benchmarking, jadi menandai, dan membandingkan, aktivitas proyek, dengan proyek sedinis, jadi benchmarking, itu, bisa dipakai, untuk, apa saja ya, jadi, teman-teman, mau, kalau di Pemda, sekarang, yang lagi tren, itu, Sister City, pernah dengar, enggak, Sister City, apa itu, Pak, jadi, kayaknya, mereka, kerjasama dengan, kota lain, di negara lain, Pak, kota lain, di negara lain, untuk apa, untuk, mungkin bisa di, bidang, orang dahulu sih, Pak, ya, benar-benar itu, benar-benar, kerjasama dengan, kota lain, itu Sister City, si sodara, ya, itu, secara harfiah, kan, artinya itu ya, sodara, jadi, kota yang, di Indonesia, yang memiliki, karakteristik yang sama, dengan, kota-kota yang ada, di Eropa, di Amerika, di, mana lagi ya, di, ya, di Asia, yang lain ya, yang di Asia, yang lain, itu melakukan, kerjasama, itu salah satu, teknik lah ya, nggak tahu itu, siapa pencetusnya, tapi, dia, misalkan, Sister City, Jakarta, Seoul, atau nggak, dengan mana lagi, gitu kan, dengan, misalkan Beijing, dengan kota mana, gitu kan, atau Makassar, dengan, Makassar, dimana ya, sebutnya Singapura, Makassar kan, karena pelabuhan, kan, itu, jadi, dia melihat, sesuatu yang, karakteristiknya sama, karakteristiknya sama, yang dibandingkan, dengan di, kita, kita, kekurangannya, bukan kekurangannya, apa aja yang perlu diperbaiki, gitu, atau nggak teknologi, biasanya, kalau kayak gitu, kalau misalkan dari Eropa, dari, Belanda, Denmark, gitu kan, ya, biasanya jualan teknologi, jualan teknologi, jadi, itu salah satu, pintu terbang, investasinya, mereka, untuk jualan juga, dan kita juga, untuk, meningkatkan, ini ya, di, 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 di kotak kita tersebut, ya, apa aja itu, ada, ya, ada plus minusnya, gitu ya, itu benchmarking, jadi, apapun bisa di benchmarking, jadi, kalau misalkan kita, kita mau, kita mau, penelitian, misalkan, sistem, kinerja, di, di, set-gen, dengan di, perben, di perben, apa set-gen, itu kan kita bisa, misalkan kita di perben, kita melakukan, bisa melakukan benchmarking, ke set-gen, bagaimana sih, misalkan sistem, evaluasi kinerja, sistem, apanya bisa, itu namanya benchmarking, kemudian, design of experiment, itu melakukan, dicoba terhadap desain, dan melakukan analisis, kondisi optimal, biasanya di sini, pakai, kalau misalkan ini, adalah simulasi, bisa kita lakukan, design of experiment, nah, ini, cost benefit analysis, jadi, level of quality, di situ ada, yang, yang vertikal, ada level of quality, yang horizontal, adalah cost of quality, ini ada, expected cost, and needed level of quality, kemudian, unneeded quality, waste, atau goal planting, di sini, ini, 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 nah, ini, cost of quality, yang total, dia yang dikeluarkan, untuk menulis standar, kualitas yang diminta, kemudian, ada additional quality, planning tools, ini, matric diagram, di sini, quality planning outputnya, ada quality management plan, ada quality metric, tingkat kegagalan, dan tingkat penelesean, kemudian, quality checklist, ada proses improvement plan, quality baseline, project management plan, update, jaminan kualitas, di sini, di sini, adalah seluruh tindakan, yang sistematis, dan terencana, yang diperlukan, agar terjadi kepastian, dan kepercayaan, terhadap, mutu produk, atau jasa yang diberikan, aktivitasnya, mencapai penggiatan proses, baik internal, maupun eksternal, termasuk, merumuskan kemudian pelanggan, di sini ada dua, internal quality assurance, jadi yang internal, ada jaminan diberikan kepada manajemen, dan tim proyek, kalau eksternal, diberikan kepada pelanggan eksternal, nah ini ada alat yang digunakan untuk mengandalkan kualitas, ini pertama adalah Pareto Diagram, kemudian Statistical Sampling, ada Six Sigma, ada Diagram Control, dan terakhir ada Testing dan Pengujian, kalau Pareto sudah tahu ya teman-teman ya, apa Pareto? Contohnya? Pareto Diagram itu yang seperti apa sih? ada yang tahu? ini Pareto Diagram, total number of values, di sini ada skill, di sini jadi Pareto itu, kalau di aplikasinya misalkan begini ya, ada suatu toko memiliki tiga barang, ini barang ada misalkan barang A, B, C, nah barang A paling laku, barang B tidak laku, C, B setengah sedang, C tidak laku, jadi kalau disimpan di gudang itu A itu ada di depan, B di tengah, dan C di belakang untuk turn over, jadi Pareto juga bisa digunakan, yang kemarin yang saya pakai yang 80-20, itu pakai prinsip Pareto, itu Pareto ya, Pareto, jadi yang paling besar apa ininya problem-problemnya. Nah ini Pareto Diagram yang 80-20, 80-20, jadi 80 persen masalah yang datang adalah dari 20 persen isu. tadi ya isunya kan ini misalkan login problem, ini kan dia paling banyak, number of complaint this week, minggu ini apa yang paling banyak ini. Isunya ini-ini aja gitu. Jadi tim proyek pertama harus pekerja pada masalah-masalah terbesar, dan kemudian pindah ke masalah yang terkecil. Nah ini statistik sampling, jadi metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Ini ya, ini contoh, ini apa rumusnya, sampel saya yang seperti ini. Kemudian Six Sigma, di sistem yang komprehensif dan veksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan kesuksesan bisnis. Jadi ini ya, ini konsep utamanya, jadi Six Sigma, alat kendali kualitas, biasanya menggunakan kata, 5 fasil, menggunakan 5 fasil pengembangan yang disebut. Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Ini yang dipakai Six Sigma seperti ini. Define itu mendapatkan masalah, peluang atau proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure itu pengukuran, pengumpulan, dan pengaturan, dan menampilkan data. On Analyze, membedah masalah, untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Ini pakai Fisikon Diagram ya. Teman-teman sudah tahu Fisikon Diagram. Kemudian, Improve, Improve itu mensintensi solusi dan ide untuk melesakkan masalah berkaitan dengan kualitas. Kemudian, terakhir adalah, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Jadi, terkait dengan ide, jadi, saya pernah training di, ini cerita lagi, pernah training di Jepang, jadi, ini saya share aja ini ya. sebentar. dan alimentasi yang sudah 4 jam. Terima kasih. berikutnya, kelihatan gak? udah kelihatan ya udah kelihatan ya jadi ini ini profesor saya yang ngajar di Jepang waktu itu ya, namanya Ibino Ibino itu dia pengarang breakthrough thinking jadi kalau menurut teman-teman, apa sih breakthrough itu? breakthrough itu terobosan kan? terobosan cara berpikir ya jadi ini masih agak, sebenarnya kalau untuk orang-orang yang apa kita kalau kita membuat suatu tujuan itu kan pasti planningnya jelas ya tahapnya ini, 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 ini gitu kan kalau ini saya juga masih merabah, jadi breakthrough thinking itu dia mengajarkan bahwa kita tuh yang dilihat itu yang dilihat tuh bukan langkah yang harus dicapai untuk mencapai tujuan tersebut tapi kita lihat ultimate goal-nya tujuan akhirnya kita apa dan kemudian kita persempit maksudnya persempit tuh ininya ya kita lebih fokus ke tujuan akhir jadi langsung kita tidak memikirkan ini dia ya di dunia agak prosesnya kita gak terlalu sulit untuk memikirkan ini, itu, segala macem jadi langsung ke tujuan akhir jadi fokusnya dia gak ke proses step yang harus dijalani tapi dia langsung ke tujuan akhir jadi ini ya ini yang diajarkan kenapa saya ini jadi saya selama sebulan di sana itu setiap hari harus saya mengumpulkan bukan sebulan saya lupa berapa jadi sehari tuh kadang dua minggu lah sekitar dua minggu lupa dua minggu di sana dua minggu jadi kita diminta untuk setiap hari itu mengumpulkan ide dan dipoto jadi kalau kita kan dari Indonesia kan kita kalau melihat sesuatu yang baru di di Jepang tuh harus harus di itu ya menurut dia itu jadi itu adalah bank ide yang kita bisa menciptakan sesuatu tujuan-tujuan yang yang akhirnya apa gitu tujuan-tujuan yang tujuannya akan dicapai misalkan kita mau di Indonesia mau bikin seperti itu itu bisa dilakukan gitu jadi selama sekitar dua minggu tuh saya hampir mengumpulkan seribu lebih foto ya lebih foto mulai dari apa tong sampah yang di disana tuh udah dipilah gitu loh dan lubang sampahnya itu udah sesuai dengan ukuran botol gitu gandang sudah masuknya jadi hal-hal yang yang menarik yang belum ada di Indonesia dipoto disana nah itu terkait itu ya terkait tadi ya terkait ide ya jadi kalau kita kalau kita mau munculkan ide kita harus punya bank ide dulu gitu ini ya jadi solusi dan ide untuk menelesaikan masalah jadi sebenarnya ide yang kita foto itu adalah untuk menelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kita gitu ya pelajarannya disitu ini ini aja nah ini contohnya jadi Motorola yang pakai C-Sigma itu Motorola memplopori penerapan C-Sigma di tahun 80 dan menghemat sekitar 14 miliar kemudian Alin Signal atau Honeywell menyimpan lebih dari 600 juta US tahun dengan mengurangi biaya cacat ulang dan meningkatkan proses desain mesin pesawat udara kemudian GA mengundang C-Sigma untuk fokus pada pencapaian kualitas pelanggan ini beberapa contohnya nah C-Sigma dan manajemen proyek menurut Joseph M. Juran the all improvement takes place project by project and in no other way jadi semua perbaikan terjadi proyek oleh proyek dan tidak dengan cara lain jadi kalau kalau menurut Socrates itu katanya tidak ada keunggulan itu yang ada adalah repetition jadi kalau teman-teman hebat itu biasanya karena diulang karena pernah mengulang mengulang akhirnya jadi jadi hebat disini jadi sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan merapan kualitas yang lebih tinggi dimana hal itu menjadi sangat berwakna kemudian jadi proyek S-Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan nah gap disini ada terkait bicara gap saya mau menunjukkan satu dulu ya sepual gap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya ambil dari itu aja ya dari jadi ini ada ambil kualitas jasa nah nah disini dulu deh baru balik dari kesana ya jadi gapnya disini nah ini nah ini jadi di model kualitas jasa itu Kotler 2003 jadi disini ada beberapa gap nanti dijelaskan di atas para suraman jadi ada ini ada komunikasi mulut-mulut kebutuhan personal pengalaman masa lalu itu adalah jasa yang diharapkan kemudian jasa yang diharapkan ini konsumen ya ini ya dan jasa yang dirasakan dan ada penyampaian jasa komunikasi eksternal penjambaran spesifik dan persepsi manajemen jadi itu bahasa indonesianya ini bahasa bahasa inggrisnya tadi saya ini jadi gap satu adalah manajemen perception of the consumer expectation terhadap expectation service tadi berarti apa ini ya jasa yang diharapkan terhadap persepsi dari manajemen itu gap satu kemudian gap dua translation of perception into service quality spec jadi gap dua adalah penjambaran spesifikasi terhadap persepsi manajemen gap tiga ada penjambaran spesifikasi terhadap penyampaian jasa kan beda penyampaiannya beda itu gap tiga kemudian gap empat ini ada penyampaian jasa terhadap komunikasi eksternalnya ada ada kan kalau komunikasi kan ada itu ya ada ada perbedaan itu gap gap empat nah gap limanya adalah disini ya jasa yang diharapkan dengan jasa yang dirasakan ini adalah gap gap lima jadi terkait gap itu ya terkait servual jadi disini nah ininya adalah servual model atau service quality model jadi biasanya di pelayanan publik pemerintah pelayanan publik itu diukur adalah service quality nya service quality nya biasanya ada beberapa tes deskripsi tesis yang membandingkan pelayanan misalkan ini ada ada yang ngambil saya dulu ngambil di dia membandingkan pelayanan di suatu rumah sakit menggunakan model ini jadi gap gap satu sampai gap gap lima yang ada di rumah sakit itu dia jabarkan disitu apa aja yang diperbaiki ini seperti itu itu salah satu yang bisa digunakan jadi pelayanan misalkan teman-teman nanti bekerja di pelayanan ya di KPPN itu kalau bisa melakukan pengukuran tadi expected service apa yang diharapkan gitu kan dari dari konsumen ini kan dari ini ya dari 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 instansi ini dari konsumen gitu jadi bisa mengukur itu terus gap-gap antara disitunya bisa terlihat jadi disini ada beberapa ininya tadi kan nah ini jelaskan satu-satu jadi gap pertama gap antara konsumen dan persepsi manajemen itu karena kurangnya orientasi penilaian pemasaran kemudian pemerhatatan yang tidak kurang memandai setemuan penelitian kemudian kurangnya interaksi antara pihak manajemen dengan pelanggan ini gap satu kemudian komunikasi dari bawah ke atas tidak memadai kemudian terlalu banyak tingkatan dari manajemen ini beberapa gap antara harapan konsumen dengan persepsi dari manajemen kemudian yang kedua gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi harga ini tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa kedua persepsi mengenai ketidaklayakan ketiga tidak memadai standarisasi tugas dan keempat tidak adanya penyusunan tujuan kemudian gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa ini ada di pesannya jadi amplifitas pesan seharapan manajer dan tetap bisa memuaskan pelanggan kemudian konflik disini konflik pesan tidak memuaskan semua pihak kemudian right man in the right place ininya ya tidak ada ini ya berarti kesesuaian teknologi yang digunakan pegawai kemudian sistem pengendalian dari atasan yaitu penilaian dan imbalan tidak memadai kemudian ada disini ada gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal tidak memadainya komunikasi horizontal adanya kecerundungan untuk memberikan janji berlebihan terakhir terakhir yang tidak ada jadi gap antara jasa yang dirasakan dengan jasa yang diharapkan gitu ya jadi itu ada beberapa ini kalau secara secara kuantitas bisa diukur menurut si Tami sama Bitner 2005 skor kualitas sama dengan skor finansia diharapkan skor harapan kemudian skor kualitas jasa sama dengan skor kualitas kinerja skor kualitas jasa sama dengan skor derajat kepentingan dikali skor derajat dikurangi skor harapan kemudian skor kualitas jasa sama dengan skor derajat kepentingan dikali skor kinerja ini ya jadi ini ini yang untuk bisa diukur dengan nilai nah itu balik lagi ke sini ini sama si sigma sama dengan ini ya standar deviasi jadi standar deviasi itu tingkat ini ya kalau statistik itu kan tingkat melenceng ya nah ini biasanya ini yang dipakai untuk distribusi jadi kurva distribusi normal terkait data ya ini 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 diagram sudah saya jelaskan ya si kawal nah ini diagram kontrol jadi mengambarkan hasil dari suatu proses dari waktu ke waktu untuk mencegah cacat dan memungkinkan menentukan apakah proses dalam kontrol atau di luar kontrol gitu ya nah ini kontrol diagram pendali ini baseline ya kalau misalkan itu juga bisa disebut dengan baseline testing pengujian banyak juga dalam proyek IT terkait dengan ini ya apa running biasanya ininya running atau tidak biasanya begitu ya banyak melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk ini terkait dengan IT misalkan ininya ini yang software ya sekarang itu banyak mulai dari ini ya mulai dari teman-teman kalau yang sudah masuk ke ini sudah sering banyak jadi aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah mulai tumbuh banyak mulai dari hampir di semua kepegawaian itu sekarang sudah melakukan menggunakan aplikasi ya mulai dari data pegawai itu pakai SAPK dari BKN gitu kan dan kinerja kita pakai dan di kantor biasanya pakai SIMPEG ya sistem informasi kepegawaian kita pakai untuk diklat juga yang diklat di BBK juga kan itu kan pakai website ya kita daftar disitu data kita sudah ada jadi teman-teman diharapkan nanti bisa menciptakan inovasi-inovasi di dunia kerja karena ini terkait ini ya terkait kita sharing SKP jadi SKP itu kalau nilainya sangat baik itu indikatornya satu adalah inovasi yang bisa menjadikan nilainya sangat baik itu inovasi kita tidak ada inovasi mau sangat baik dan untuk dijadikan promosi ya teman-teman harus ada inovasi dan yang diklat-klat tim itu diklat struktural untuk pejabat itu proyek perubahannya adalah biasanya membuat aplikasi jadi sekarang yang paling laku teman-teman yang hobinya bikin apa bikin program atau web aplikasi atau apa namanya sangat diharapkan nanti di dunia kerja sebagai inovasi contoh saja izin bertanya terkait tugas Pak silakan jadi ini kan yang poin nomor tiga itu analisis kelayakan finansial nah terus tadi saya udah cari referensi misalnya bulog sama BGR itu kan dia 100% milik negara jadi data finansialnya itu kurang banyak Pak kalau ngeretail sama sayurbox dia masih private perusahaannya jadi mau nyari data untuk nomor tiga ini dimana ya Pak gini aja nomor tiga kan itu kan misalkan kita bikin di perkiraan saja jadi berdasarkan gini dari berdasarkan proses bisnis kita misalkan awalnya sih dari dua dari dua jadi dari dua itu satu satu sampai empat adalah saling keterkaitan jadi satu kalau kita sudah melihat layanannya yang diberikan apa di layanan itu kan pasti dia akan ada misalkan jual beli jual beli kan ada marginnya ya Pak marginnya misalkan seribu seribu terus dikali misalkan disini kan ada permintaan proses potensi dan permintaan efektif jadi kenapa potensial disini kan hitungnya jumlah penduduk dikali konsumsi per kapita dikali jumlah yang akan kita sediakan nah efektif itu kan kita tidak semua misalkan Jakarta ada 10 juta penduduk kita kan gak mungkin memenuhi semua ya kira-kira berapa sih efektifnya biar kita dapat untung gitu misalkan untungnya seribu dengan jadi kita bikin sendiri yang itu gak ada yang untuk analisis finansial sama perancangan infrastruktur itu kita emang sendiri mbak itunya jadi gak ngeliat ke mana yang tadi yang BGR itu yang disini itu untuk melihat nomor 1 dan nomor 2 sama yang tadi ya yang file itu itu melihat ini jadi yang nomor nomor ini kita bikin sendiri jadi kalau dengan adanya misalkan kita jual produk untungnya seribu misalkan atau uang sewa gudangnya 1 juta sebulan atau bukan 1 juta ya anggap 1 M sebulan kira-kira bisa untung gak gitu loh untuk biaya operasionalnya berapa IR-nya NPP-nya dihitung dengan dengan biaya modal sekian itu kira-kira dapet gak gitu loh berapa tahun sih ininya balik modalnya gitu kan gitu kalau nyari gak ada pasti gak ada apalagi perusahaan 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 gak ada jadi ini untuk untuk melihat ini aja jenis ini di awal ini ini kan kadang masih ngawang-ngawang konsep ini kalau yang ini kan bisa di perkiraan membangun suatu gudang itu berapa misalkan itu kan operasionalnya untuk layanan apa berapa proyeksi pendapat kira-kira saya pengen yang nomor 3 pengennya yang dijalankan itu visible apa enggak gitu intinya disitu sih kalau gak visible ya gak apa sepertinya gitu berarti kan mungkin layanannya kurang apa yang ditambah tapi gak harus kalau misalkan rugi ya gak apa-apa maksud saya gak gak harus untung gitu kan kalau misalkan tapi kan disitu teman-teman sudah ada proses bahwa sudah mengkaji misalkan dia menciptakan pelayanan baru tapi memang belum menguntungkan gitu kan kenapa disini gak ada saya lihat bukan salah benarnya ya kalau disini ya saya lihat bagaimana effort teman-teman untuk untuk ini membuat dunia gitu gitu itu Mbak Mbak Nisa ya baik terima kasih Pak nanti sebenarnya sebenarnya kalau sebenarnya kalau mau ada tapi itu tugas pribadi saya ini tugas pribadi saya tugas pribadi saya 1-4 tugas pribadi yang 2013 itu keluar itu dari kami juga sebenarnya ada beberapa yang dari kami kajian gitu ini tugas tugasnya S2 dulu ini tugasnya ini ada tapi kalau dikasih ya gak ada itunya gitu teman-teman gak ada lagi pertanyaan silahkan dikasih Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya cariin dulu ya kalau misalkan saya lihat dulu ininya ada referensinya enggak. Tapi kalau saya cari datanya dulu. Terima kasih. 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 untuk puas itu sudah ada pemberitahuan dari dosko, puasnya terkait dengan ini ya, terkait dengan pembuatan tadi MS Project mungkin itu aja ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup kalau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam